Banda Aceh, mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman alias Apakarya ikut berkomentar terkait wacana referendum Aceh yang digaungkan Muzakir Manaf atau Mualim. Menurut Apakarya, apa yang telah disuarakan Mualim adalah sebuah perkataan yang terlanjur dan wacana itu tidak benar-benar adanya. Hana Atanyan, Nyan Habamu Tajo, Kamu Tajo Hai Kaku. Jadi, Jinu Tapesengap Mantong. Han Jeut Atanyan, Tajo Mantong menggantung bak MOU, referendum Nyan Han Jeut berangkahu dalam bahasa Indonesianya gini. Tidak ada itu, itu perkataan terlanjur, sudah terlanjur ya sudah. Sekarang kita diamkan saja, tidak bisa referendum itu karena kita masih bergantung pada MOU, referendum tidak bisa begitu saja. Kata Apakarya saat dimintai komentar oleh Serambi, kemarin, terkait pernyataan Mualim. Menurut Apakarya, jika benar menghendaki lahirnya referendum di Aceh maka kedua pihak tentu harus mengubah MOU, sebuah perjanjian yang sudah disepekati pemerintah Indonesia dan gamblasan tahun lalu. Lalu Apakarya mengatakan, Mualim tidak sendiri dalam menyuarakan isu referendum tersebut. Menurutnya, Mualim dibisik oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan, kata Apakarya, Mualim sudah dibisik oleh orang-orang kecewa. Saat ditanya apakah itu berkaitan dengan Pilpres, Apakarya tidak mau menjawab. Lon hana lon pegah menan. Nyan Mualim cidka kenung jarum halo, kon pikiran broji nyan, nyan pikiran gop. Talhudiken, gopka dikem. Saya tidak bilang begitu. Itu Mualim sudah kena suntik, jarum kecil. Bukan pikiran dia itu, tapi pikiran orang. Orang tertawa setelah Mualim mengatakan itu, ujar Apakarya. Karena itu, Apakarya berharap masyarakat Aceh tak terhasut dengan kepentingan-kepentingan pihak lain yang rela membuat es. Hagadu, menurutnya, Aceh saat ini sudah damai. Lebih baik memikirkan masa depan dan bagaimana menyejahterakan masyarakat Aceh. Bukan malah menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin. Gau tanyo Aceh bek di pegrop legop, igop na kepentingan bro. Tanyo tak jaga kepentingan bro tuh, tak jaga kepentingan Aceh. Awak pegrop nyan awak putuh asa, jadi gau tanyo bek taikot. Kita Aceh jangan dibodohi orang lain, mereka ada kepentingan sendiri. Lebih baik kita jaga kepentingan Aceh. Orang yang membodohi kita itu orang yang putus asa, jadi kita jangan ikut-ikutan. Jelas Apakarya. Di satu sisi, Apakarya mengakui hingga kini pemerintah pusat belum sepenuhnya merealisasikan butir-butir MOU yang sudah dijabarkan dalam UUPA. Namun, itu tidak semata kesalahan pemerintah. Menurutnya, ada juga kelalaian elit Aceh sendiri dalam mengawal semua butir-butir dan perjanjian tersebut. Nyan salah berutuh pakon lale. Gau tanyo memang menan. Wate rugu dit hanata paku. Wate rugu lekata ruyemata. Maksuji. Wate jinu hanata peremen. Hantek wate hana metarotek ie mata. Itu salah kita sendiri kenapa kita lalai. Kita memang begitu. Waktu rugi sedikit enggak open. Waktu rugi banyak berlinang air mata. Pungkas Apakarya. Waktu rugi banyak berlinang air mata. Terima kasih.